Intro Wah, Astro Gerdagang Aricha kan bikin aku kaget aja Ya maaf, aku dapat notif kalau aku menang undian dan dapat liburan gratis ke Korea Serius, kamu ikut undian apa emangnya? Kemarin aku nemu tutup botol minuman di tong sampah, terus aku gosok kodenya dan masukin ke websitenya Wah, hoki setahun kepake hari ini berarti Aku bakal ngambil cuti minggu depan Terus rencananya kamu mau ngapain aja disana Doain aku dapet jodoh ya di Korea, siapa tau ketemu sama Kento Yamazaki idol aku Itu mah aktor Jepang, bukan Korea Lah, kapan dia pindah negara? Tawa dasar oneng Nabila, minggu depan tolong handle perusahaan ya, aku gak percaya sama orang lain selain kamu Baik pak, tapi bapak mau kemana? Aku mau liburan ke Korea, penat sama urusan kantor Bapak pergi sendiri? Iya, aku pergi sendiri Tapi bagaimana kalau ada yang mengenali bapak? Bapak gak bawa bodyguard? Hehehe, tenang aja, gak bakal ada yang mengenali aku Akhirnya aku sampai di Korea, moga aja aku bisa ketemu sama Kento Yamazaki disini Akhirnya aku bisa liburan dan bebas dari urusan kantor yang membosankan itu Selamat datang di Hotel Bucin, selamat berbelanja Eh, maksud saya, ada yang bisa saya bantu? Lah, ini kan di Korea, kok resepsion saya pake bahasa Indonesia? Ya iyalah, uang saya ini aslinya dari Tegal Liat aja muka saya, lokal banget kan? Iya juga sih Permisi, apa masih ada kamar kosong? Saya mau menginap 7 hari Wah, masnya dari Indonesia juga ya? Jolon banget nih cewek Iya mbak, saya ambil cuti dari kantor buat liburan, penat soalnya Wah, sama kayak aku, pasti kena direkturnya Galak ya? Emang mbak kerja di mana? Kerja di perusahaan Bucin Lah, itu kan perusahaan aku, berarti yang dimaksud direktur Galak itu aku dong Masnya kerja di mana emangnya? Di perusahaan kecil kok mbak, emang direktur mbak orangnya gimana? Dia ganteng sih, tapi Galak minta ampun Hmm, seanggaknya dia masih bilang aku ganteng, aku maafin aja lah Eh, anu, permisi, kalian dateng bareng ya, ini kamarnya sisa satu yang Vivi IP aja Apa? Kasih saya aja mas, saya bayar 2 kali lipat Loh, gak bisa gitu dong, tadi aku yang nanya duluan, aku bayar 10 kali lipat Ngalan apa sama cewek? Hei, Jolon, aku gak bakal ngalah sama kamu, ini udah bukan urusan gender Hah? Kamu ngatain aku culun, kita ini satu komunitas ya, sesama culun dilarang saling menghina Eh, aku lupa kalau aku lagi nyamar jadi culun Sudah, sudah, jangan ribut, kenapa kalian gak berbagi kamar aja? Kamarnya kan luas, apalagi kalian satu negara Aku, sekamar sama Kunti Bogel ini, oga Aku juga oga, sekamar sama titisan pulut-pulut tapi sok ganteng Yaudah, kalau gitu kamarnya saya kasih orang lain aja Hah? Tunggu, tunggu, kami setuju berbagi kamar, ya kan my brother? Daripada gak dapet kamar Bener, kita kan satu bangsa, berbagi itu indah Lihat aja nanti kamu culun Gini dong enak, win-win solution kan jadinya Lihat aja, aku bakal jadi penguasa kamar Aku gak bakal ngalah sama cewek culun ini Ini kamar kalian berdua, ya ngakur ya Selamat menikmati liburan kalian Makasih mas Makasih mas, kalau gitu saya permisi dulu ya Wah, kamarnya mewah dan gede banget Apaan sih? Biasa aja deh perasaan, ini mas ukuran kanan kucing di rumahku Iya dah tau si paling anak sultan Wah, kasurnya gede banget Eits, mau kemana kamu? Mau rebahan lah aku capek pada jalan jauh Siapa yang nginjinin kamu rebahan di kasur? Hei, kasurnya kan luas, pelit amat sih Bukan soal pelit, tapi aku bayar kamar ini 80% tadi Hehehe, anggap aja lah Amal Kamu juga udah sering kan tidur di kasur mewah Gak, aku gak mau berbagi kasur sama siapapun Apalagi sama kamu Bodoh amat, aku ngantuk Maju selangkah lagi Jangan salahin aku Kalau aku macem-macem ke kamu ya Oh, ngancem nih Ma Eh, kamu? Dikira aku takut sama ancaman kamu Direkturku tuh jauh lebih galak daripada kamu Hehehe, jadi gitu ya Oke, kamu yang minta Eh, kamu? Aku bisa lakuin hal yang lebih dari itu Ingat, aku ini cowok Eh, nyebelin banget Yaudah aku tidur sofa Good girl Mau kemana kamu? Mau mandilah Aku duluan Sekali-kali ngalahan apa sama cewek Udah kasur dibajak Kamar mandi mau diserobot juga Aku gak mau tau Pokoknya aku duluan yang mandi Gak, aku duluan Aku buka disini nih Eh, boleh Aku liatin nih Gak jadi deh Yaudah sana kamu mandi cepet Gitu dong Eh, itu cowok-cowok nyebelin banget sumpah Kenapa aku harus terjebak sama dia disini Udah nih, gimana di? Kamu bawa ketek Enak aja bawa ketek Gini-gini aku rajin bodi spa ya di salon Yaudah sana mandi Aku gak mau udara di kamar ini jadi tercemar gara-gara kamu Iya, bentar lagi aku mandi Aku masih nyelesaian kerjaan kantor nih Bukan yang kamu ambil cuti Kok masih kerja? Itu gara-gara direktur galaku yang suka kasih kerjaan mendadak Hah? Kerjaan apa? Hah, dia nyuruh aku ngerja di proposal Dan harus selesai malam ini juga Kalau enggak, gajiku bakal dipotong Ada yang aneh Kamu yakin itu direktur kamu yang nyuruh? Manager yang nyuruh Tapi dia bilang itu berita langsung dari direktur Yaudah, kamu mandi aja dulu Kamu bisa kerja lagi nanti Keburu malam, ntar kamu masuk angin Hah, tumben kamu perhatian Kalau kamu sakit Kamu bakal nularin aku Aku gak mau ada virus di kamar ini Ternyata itu alasannya Yaudah, aku mandi dulu Nabilah Tolong kamu awasi gerak grid manager Sepertinya dia melakukan korupsi Kepalaku pusing karena pakai kacamata terus Maaf, aku gak tau Gak apa-apa Lagian juga udah terjadi kan Dia gak ngenalin aku Wajah kamu familiar Tapi aku lupa liat dimana Apa kita pernah ketemu sebelumnya? Aku harus jawab apa? Masa iya aku harus ngaku Kalau aku ini direktur galaknya? Wajah kamu tuh familiar banget Tapi entah kenapa aku kesel ya liatnya Gak usah sokap sama aku Dih, ganteng-ganteng galak bener sih Dah, mau lanjut kerja Siapa yang tekan bell? Room service kah? Kamu? Raph, ternyata bener kamu disini Gak sia-sia aku nyogok resepsionis Buat tanya kamar kamu Dari mana kamu tau kalau aku ke Korea, Clara? Aku ngancam sekretaris kamu buat buka mulut Kamu ngancam, Nabila? Iya, aku bakal pacar dia Kalau dia gak ngasih tau kamu kemana Kamu gak ada hak ikut campur dengan perusahaan aku, Clara Hah? Tentu aja aku berhak Aku ini tunangan kamu, Raph Aku gak pernah setuju dengan perjodohan itu Gak usah berima jenisnya terlalu tinggi Kok kamu ngomong gitu? Aku boleh masuk gak ke kamar kamu? Gak Ada apa sih ribut-ribut di depan? Eh, itu pacarnya si cowok songong ya Aku kerjain Kenapa aku gak boleh masuk? Kamu sembunyi cewek ya di dalam? Sayang, dia siapa? Kita belum selesai loh yang tadi Wah, mampus kamu bentar lagi dikutusin Hah? Kamu siapa? Kenapa bisa di kamarnya, Raph? Aku pacarnya lah Kami berdua lagi bulan madu disini Apa? Jadi selera kamu yang kayak gitu? Jauh banget dari ekspektasiku Emang kamu bayangin aku kayak gimana? Putih, langsing, mulus, bihun dong aku Hah? Puh, 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 puh Udah deh Kamu emang lebih cantik dari aku Tapi pacar aku lebih milih aku tuh Bener, udah denger sendiri kan? Jadi tolong pergi dari sini Eh, nyebelin banget Oke aku pergi dari sini Udah, main pacar-pacarannya Tunggu Cewek tadi bukan pacar kamu ya? Hah? Kenapa kamu kecewa? Oh iya Gimana kalau kita lanjutin yang belum selesai kata kamu tadi Pacarku Tim Ampun Eh, akhirnya kelar juga kerjaanku Ngantuk banget Ingat Kamu tidur di sofa Iya, bawel ini aku tidur sofa Dia udah tidur Cepet banget Aku jadi iris sama dia Ibu Bapak Aku kangen Dia mengigau Boleh gak sih? Aku ikut sama ibu dan bapak aja Dunia terlalu kejam buat aku Badannya panas banget Hei, bangun Hah? Kenapa kamu bangunin aku? Apa udah pagi? Sana pindah ke kasur Pakai selimut Hah? Emang boleh? Boleh Sana pindah ke kasur Oke deh Eh, nyenyak banget aku tidurnya Selamat pagi dunia tipu-tipu Ya iyalah nyenyak Kamu sampai ngiler di bajuku Enak aja ngiler Kok bisa aku ngiler di baju kamu? Ya bisa lah Kamu aja tidur sambil meluk aku Apa? Kamu ngambil kesempatan dalam kesempitan ya? Hei Disini tuh aku yang dirugiin Udah berat Dileren lagi Hah? Kamu ngatain aku berat? Dahlah Masih pagi Aku males tebat Aku mau nanya sama kamu Kamu jomblo gak? Hei Walaupun tampangku kayak buaya betina Tapi aku udah menjomblo selama 28 tahun Yaudah Jadi pacarku aja Gimana? Mau gak? Kamu ngajak pacaran Kayak lagi ngajak berantem aja Lagian Kenapa kamu tiba-tiba nembak aku? Semalam kamu tidur meluk aku Aku udah ternoda sama kamu Kamu harus tanggung jawab Lah jaran Kok malah aku yang tanggung jawab? Aku itu gak pernah pacaran sama sekali Dan kemarin itu Ciuman pertama aku Wah Wah Aku gak menduga ternyata cowok ganteng ini masih polos Gak usah ngeledek Kamu mau gak jadi pacarku? Ehm Yaudah deh Aku mau jadi pacar kamu Hehehe Aku yang selama ini menutup hati buat cewek Bisa-bisanya tertarik dengan cegil kayak dia Karena kita udah pacaran Kita harus saling memperkenalkan diri Oke Kamu duluan Namaku Arica Aku cuma pekerja kantor biasa Dengan jabatan yang biasa-biasa juga Aku Rev Aku juga kerja di kantor Rev Nama kamu kayak gak asing Tapi pernah denger dimana ya? Hehehe Dasar kerewan Nurjana Masa nama atasan sendiri gak tau? Yah Siapapun nama kamu Aku bakal panggil kamu sayang mulai sekarang Boleh gak? Boleh sayang Mak Akhirnya anakmu dapet jodoh di Korea Walaupun bukan Gento Yamazaki Lucunya Aku boleh tau tentang keluarga kamu gak? Aku ini sebatang karah Makanya aku merantau kerja di kota Ah jadi gitu Kalau soal kerjaan kamu gimana? Kamu sering bilang direktur kamu galak kan? Iya Direktur aku emang galak Dan gak punya hati banget sama karyawan Contohnya? Dia sering kasih kerjaan mendadak Bahkan di hari libur pun disuruh kerja Tapi kami gak dapet uang lembur Terus? Kalau kami mengeluh Dia ngancem bakal pecat kami Dan blacklist nama kami di semua perusahaan Apa? Keterlun banget Kamu pernah ketemu sama direktur kamu itu? Aku gak pernah ketemu secara langsung sih Aku cuma denger gosipnya aja dari manager Kenapa kamu masih bertahan di perusahaan itu? Nyari kerja tuh susah Apalagi lulusan SMA kayak aku Kalau aku resign Aku bakal di blacklist Kamu tenang aja Kalau kita nikah nanti Kamu gak perlu kerja lagi Hah? Nikah? Kita kan baru pacaran Kamu yakin nikah sama aku? Kamu kan belum tau aku Gak butuh waktu lama untuk mengenal seseorang Asalkan kamu menerima aku yang cuma pegawai kantoran biasa ini Hah? Aku mau kok Selama ini aku udah gak punya siapa-siapa lagi Mulai sekarang Kamu boleh jadikan aku ini sandaran kamu sayang Iya sayang Sayang Kayaknya aku harus balik ke Indonesia nanti malam Apa? Bukannya kamu udah ambil cuti seminggu Kita aja belum jalan-jalan bareng Ada kerjaan mendadak Kalau aku gak balik Aku bakal dipecat Kamu gak bakal dipecat sayang Jangan balik dulu ya Hah? Pacar aku imut banget sih Nanti kita kencannya di Indonesia aja ya Oke? Yaudah kalau gitu Nanti aku balik ke Indonesia juga Percuma juga aku liburan kalau gak ada kamu Pagi Farah Hah? Alica Kamu cantik banget setelah pulang dari Korea Kamu oplas ya? Mana ada oplas cuma dua hari Ini karena aku udah punya pacar Jadi harus merawat diri dong Hah? Kamu beneran temu pacar di Korea? Apa-apa ganteng dong? Dia orang Indonesia yang liburan ke Korea juga Walaupun bukan opa-opa Tapi di mataku dia ganteng Wah Selamat ya Besti Akhirnya kamu melepas status jomblo abadi kamu Enak aja jomblo abadi Kamu alijajulun itu ya? Wah Ternyata kamu aslinya cantik juga ya Pak Manager Saya bisa mengusulkan kamu buat naik gaji dan jabatan Asal kamu mau menemani saya malam ini Maaf pak Tapi saya nyaman dengan posisi saya saat ini Kamu berani melawan saya Perintah saya itu mutlak Kamu mau saya pecat Lebih baik bapak pecat saya daripada saya harus menjual diri ke bapak Oke kalau gitu Mulai besok Kamu gak usah datang lagi ke kantor ini Dan kamu bakal di blacklist di semua perusahaan Jadi Akhirnya seperti ini ya Maafin aku ref Kalau aku bakalan jadi beban kamu di masa depan Siapa yang berani menindas salon istri direktur? Hah Pak Direktur Kenapa anda gak bilang-bilang dulu kalau mau kesini? Hah Ini perusahaan saya Terserah saya mau kesini kapanpun Saya gak butuh izin dari kamu Ref Aku baru ingat Kenapa nama ref sangat familiar Ternyata dia adalah direkturku Ref Alterio Pak Ben Anda dipecat Saya sudah mendapatkan bukti-bukti kejahatan anda selama di kantor ini Saya bisa jelaskan pak Saya dipaksa sama nona Clara Saya sudah tahu semuanya Tapi kesalahan terbesar kamu adalah Kamu merendahkan calon istri saya Alica Apa? Dia calon istri bapak Maafkan saya pak Security Saya retiak keluar Baik pak Sayang Eh maksudku Pak Ref Anda direktur saya Kenapa kamu formal banget? Baru juga kemarin kita berbagi kasur Aku ngerasa gak pantas sama kamu Aku cuma cewek miskin lulusan SMA Terus kenapa? Udah sepantasnya kan Kalau martabat seorang laki-laki Lebih tinggi dari wanita Tetap aja aku Aku sayang kamu tanpa memandang status dan pendidikan kamu Aku sayang kamu Karena itu adalah kamu Bukan orang lain Aku juga sayang sama kamu Ref Bukan karena kamu seorang direktur Tapi karena itu adalah kamu Jadi gimana? Mau menikah sama aku kan? Tentu aja aku mau Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya